Intro Hai, nama saya Nashua Edina Yastin, biasa dipanggil Nashua. Saya lahir pada tanggal 14 Maret tahun 2006 di Purworejo, Jawa Tengah. Saya merupakan anak tunggal. Ketika saya lahir, saya sempat diberi nama Fania Citra Zahran. Namun, karena arti dari nama itu terlalu tinggi, maka tidak jadi digunakan. Sejak saya lahir sampai berumur 40 hari, saya tinggal di rumah nenek. Setelah tinggal di rumah nenek, mama ingin kembali bekerja di Jakarta. Karena selama mama mengandung dan melahirkan saya, mama mengambil cuti lahiran. Mama menitipkan saya kembali ke rumah nenek. Namun, hanya bertahan satu minggu. Karena mama terus kepikiran dengan keadaan saya. Selama di rumah nenek, saya diberi doa dari seorang dukun di daerah sana. Agar saya tidak terus meranyah karena ditinggal mama. Maka, saat mama ingin kembali mengambil saya, saya seperti tidak kenal dan tidak ingat siapa mama. Namun, setelah beberapa hari, sudah ingat lagi. Setelah kejadian itu dan kembali lagi ke Jakarta, saya mulai memasuki taman kanak-kanak saat berumur 5-6 tahun. Tepat berumur 6 tahun, saya pindah ke Bekasi dan mulai sekolah dasar di sana. Karena belum memiliki tempat tinggal sendiri, maka di sana saya masih menyewa rumah atau mengontrak. Seiring berjalannya waktu, orang tua saya membangun rumah yang jaraknya jauh dari sekolah. Sehingga, harus menggunakan sepeda. Dan saat saya menumpuh kelas 4 semester 2, perusahaan tempat papa saya bekerja pindah ke daerah Bogor. Tepatnya di Gunung Putri. Yang mengharuskan, saya pindah rumah dan sekolah juga. Dengan berat hati, saya meninggalkan teman-teman saya yang ada di Bekasi. Akhirnya, saya pindah dan melanjutkan sekolah dasar di daerah Bogor. Saat kelas 6, saya mengikuti study tour ke Skyward Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Lalu, saya memasuki SMP dan bersekolah biasa selama 1 tahun setengah atau 1 tahun 6 bulan. Ketika kelas 8 sudah memasuki pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19. Semestinya saat kelas 8 itu, saya study tour ke Yogyakarta. Namun, karena pandemi dan akhirnya diundur terus-menerus sampai akhirnya ditiadakan. Dan ketika lulus, masih di masa pandemi, acara kelulusan juga ditiadakan. Sayang sekali, cerita seru di SMP hanyalah hari-hari terakhir sekolah tatap muka di kelas 8. Masa-masa kelas 8 itu masa paling seru. Saya mengenali teman-teman saya dengan baik dan solidaritas pertemanan saat itu sangatlah tinggi. Saat memasuki bangku SMK, saya bersekolah di SMK Fatahilah Cilengsi Jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Saya juga sempat mengikuti ekstra kulikuler, tari, dan tampil di acara MTK ke-44 Kabupaten Bogor dan Perayaan Hari Santri di Pemda Bogor. Selain itu, saya juga mengikuti suatu organisasi yakni MPK atau Majelis Perwakilan Kelas selama dua periode, yaitu periode 2021-2022 dan 2022-2023. Selama periode 2022-2023, saya diberikan amanah dan menjalankan tugas sebagai bendahara di MPK. Dari berbagai pengalaman yang saya alami, itu menjadikan pengalaman yang bermakna untuk saya. Sekian sejarah pribadi dari saya. Terima kasih telah menonton!